Tim Saber Pungli Polda, Jawa Tengah menangkap 4 pelaku pungutan liar pada program pengembangan petani ternak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dari 4 pelaku, salah satunya mantan anggota DPRD Blora, Jawa Tengah. 4 tersangka terdiri dari 3 pegawai negeri sipil dan mantan anggota DPRD Kabupaten Blora berinisial BS. Selain menangkap 4 pelaku, polisi juga menyita uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Para tersangka ditangkap saat melakukan pungutan liar terhadap 60 kelompok tani penerima hibah ternak pada program pengembangan sapi ternak di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Direktur Kriminal Khusus Polda, Jawa Tengah Kombes Paul Lukas Akbar mengatakan modus operandi pungutan liar ini bermula dari adanya hibah ternak untuk kelompok tani secara gratis. Namun pada pelaksanaannya, hibah ternak tersebut diberikan kepada kelompok ternak dengan disertai kutipan uang dengan besaran tertentu. Dari hasil penyidikan kita ditemukan bahwa modus operandinya pengadaan atau hibah berwujud ternak itu telah dikutip, yang seharusnya diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat telah dikutip oleh tim pengkaji. Jadi ada tim pengkaji, tim pengkaji melakukan kutipan dengan besaran tertentu. Kemudian juga oleh aspirator, karena program ini dicetuskan oleh aspirator yang notabene anggota Dewan pada saat itu, aspirator juga mengambil manfaat, mengambil atau mengutip dari para kelompok-kelompok masyarakat ini.